Korea Utara disebut siap mengirim 100 ribu tentaranya ke Rusia sebagai bantuan militer untuk meningkatkan invasi ke Ukraina. Klaim tersebut disampaikan pakar pertahanan Rusia Igor Korocenko dalam diskusinya di Russian Channel One sebagaimana diwartakan New York Post. Korocenko yang juga merupakan wartawan Rusia menyebut pasukan Korea Utara sebagai kekuatan yang tangguh, tidak menuntut, dan memiliki motivasi yang tinggi. Dirinya menambahkan Kremlin tidak boleh malu menerima uluran tangan yang diberikan Korea Utara tersebut. Pakar pertahanan Rusia tersebut menuturkan jika Korocenko menyatakan keinginan untuk memenuhi tugas internasionalnya untuk memerangi fasisme Ukraina, mereka harus diizinkan. Menurutnya, kedua negara memiliki hak berdaulat untuk menandatangani perjanjian yang relevan. Namun hingga kini belum ada kejelasan resmi dari Korea Utara bagaimana negara Kim Jong-un tersebut menawarkan bantuan militernya ke Rusia. Dikabarkan Korea Utara memiliki hampir 1,3 juta personel aktif dan 600 ribu personel cadangan. Di sisi lain, sebuah laporan dari Korea Selatan menyebutkan Korea Utara sudah bersiap untuk menugaskan dan menyeleksi pekerjanya untuk dikirim ke wilayah Donbass yang pro-Rusia. Terima kasih telah menonton!